Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat datang Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan semua di acara Cuaci Learning Station series ke-10 in collaboration with UIC. Hari ini kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya di saat weekend yang berharga ini untuk ikut hadir di CLS pagi ini. Kami juga ingin menyapa teman-teman di YouTube live, kita saat ini sudah mulai live di YouTube streaming juga. Nah hari ini Bapak-Ibu kita akan berbicara tentang Indonesia Digital 5.0, Navigating Uncertainties through Innovation and Digital Transformation. Jadi ya sehari-hari kita sudah hidup di dunia digital, hari ini kita pelajari dengan lebih detail seperti itu ya. Hari ini kita kedatangan 3 guest speaker. Yang pertama adalah Prof. Yudho Giri Sucahyo, S.K.M.K.M.K.M.Ph.D. Beliau adalah guru besar dari Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Dr. Taufik Edi Sutanto, MSCT. Beliau adalah dosen dari UIN, Syarif Vidayatullah, Jakarta. Kemudian yang ketiga ada Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma, S.K.M.N.S.C. Beliau adalah dosen di Universitas Gunadharma. Dan saya sendiri, Raihanda Lufika, sebagai moderator pada pagi ini. Baik, acara pada hari ini dimulai dari tadi sudah registrasi, ada sedikit pemutaran video begitu ya. Kemudian akan ada beberapa opening speech. Dan nanti langsung kita lanjutkan dengan materi dari masing-masing guest speaker. Dan terakhir ada question and answer sessions di akhir acara. Baik, tanpa memperpanjang lagi, kita mulai saja acara yang pertama adalah opening speech yang akan disampaikan oleh Vice President of CUACI, Mas FX Andi Sutrisno. Mas Andi? Ya, terima kasih Mbak Raihan. Silakan Mas. Selamat pagi Bapak Ibu, serta CUACI Learning Session yang ke-10. Terima kasih atas kedatangannya di acara ini. Ini adalah kali ketiga CUACI bekerjasama dengan QUIC untuk mengadakan CUACI Learning Session dan serta didukung oleh Australia Global Alumni Indonesia. Mewakili CUACI Komite, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita pada hari ini, Prof. Yudho, kemudian Dr. Taufik Sutanto dan Dr. Tubagus Maulana. Terima kasih juga kami haturkan kepada Australia Global Alumni Indonesia yang senantiasa mensupport kegiatan CUACI dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada QUIC yang selalu terbuka kepada CUACI untuk selalu berkolaborasi. Selamat juga kami ucapkan kepada Mas Reza yang terpilih menjadi Presiden QUIC untuk tahun 2021 ini. Semoga kedepannya CUACI dan QUIC semakin kompak dan memperkuat kolaborasi para alumni untuk kepentingan Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya, saya kembalikan waktu kepada Mbak Raihan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andi. Selanjutnya adalah opening speech dari Presiden Terpilih, yang baru saja terpilih ya. Kami dari CUACI mengucapkan selamat kepada Mas Reza, selamat bertugas gitu Mas ya. Ya, akan disampaikan oleh Presiden QUIC, Mas Ahmad Reza. Silahkan Mas. Baik, terima kasih banyak pembaraan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat. Saya ucapkan kepada kawan-kawan CUACI, para speaker, dan tentunya kepada seluruh audiens webinar tadi. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan CUACI, sama Mas Heri dan Mas Andi, untuk kembali memberikan kami kesempatan untuk handil menjadi bagian dari CUACI webinar ini. Ini, kalau tidak salah, sudah ketiga kali ya. Dengan hari ini kita berkolaborasi. Kemudian, terima kasih juga saya ucapkan kepada Australia Global Alumni, untuk selalu memberikan support positifnya, Anda pikiran seperti ini dapat wujud dan tetap dengan baik. Terima kasih pula kepada Prof. Yudin Gini Sujahyo, Dr. Taufik Edi Sutanto, dan Dr. Terry Mulunda Kucuma atau Mbak Bambi, untuk waktunya memberikan tambah parah terkait di musuh digital 5.0 pagi hari ini. Kalau saya lihat di judul materinya sih, luar biasa menarik ya. Semua yang akan dibawakan nanti. Harapan saya, dan mungkin mewakili kita semua, adalah semoga webinar hari ini dapat menambah ilmu dalam wajah kita mengenai inovasi data kormasi di medita Indonesia yang memuasuki era 5.0. karena seperti yang kita tadi bersama dunia digital itu berkembang besar dan sangat baik everything goes digital, mau gak mau harus digital untuk bisa bertahan terutama di masa pandemi seperti sekarang ini semua online dan semua area-nya sudah mengalami digitalisasi kita sedang melewati digital 4.0 lalu sejak kita menghadapi yang positif di 5.0, semoga banyak kalian dapat kita lakukan bersama nanti di akhir presentasi ini akhir kata, sekiranya diselesaikan terima kasih banyak kepada teman-teman di Cuaci atas kesempatan diberikan kepada QUIC untuk kolaborasi yang luar biasa ini semoga kolaborasi ini akan terus berjaga dengan baik gak hanya webinar, mungkin in the future kita juga berkaitan sama dengan hal lainnya terima kasih banyak atas waktunya dan silahkan mengikuti webinar dengan akhir-akhir semoga lancar, saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali 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 terima kasih banyak mas Andi eh mas Reza, kok mas Andi lagi sih mas Reza terima kasih dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada support dari Australia Global Alumni harusnya pagi ini memberikan opening speech tapi kemungkinan tapi tidak berhalangan jadi kita ucapkan terima kasih pada Australia Global Alumni baik Bapak Ibu kemudian sebelum kita mulai webinar ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan yang pertama adalah event ini akan direkam dan kalau misalnya missing beberapa hal nanti boleh ditonton lagi di YouTube channelnya kita kemudian pertanyaan itu hanya disampaikan lewat Slido nanti linknya akan diberikan di kolom chat nah di Slido ini kesempatan menulisnya itu hanya 160 karakter jadi usahakan bahwa Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya itu secara singkat dan jelas to the point karena karakternya terbatas kemudian yang terakhir adalah jangan lupa nanti di akhir acara kita akan mengirimkan link untuk presensi dituliskan datanya secara lengkap untuk keperluan sertifikat nantinya ya baik Bapak Ibu kita langsung mulai saja ke acara yang pertama Prof. Yudo Giri Suchahyo S.Kom.M.Kom.PhD saya sedikit bacakan profil beliau saat ini Prof. Yudo adalah guru besar Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Indonesia Ketua Pandi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Sekretaris Tenat Akademik Universitas Indonesia kemudian Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Vice Chair Internet Society ISOC Indonesia Chapter Jakarta Academic Advisory Council APD APD The Asian Pacific Institute for Digital Economy kemudian Anggota DOD Development Implications of Digital Economy Strategic Research Network dan ISAK Academic Advocate Beliau menyelesaikan PhD di School of Computing di Kertin University kemudian Master dan Bachelors-nya di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Beberapa sertifikat yang beliau miliki adalah Certified Information System Auditor CISA Kemudian Certified Information Systems Manager Certified Data Privacy Solutions Engineer dan ISO 27001 Information Security Management System Lead Auditor Nah berikut adalah email beliau Jadi siapa tahu nanti setelah selesai acara mau berdiskusi lebih lanjut gitu ya mau nanya-nanya beberapa hal kepada Prof. Yudo boleh dicatat emailnya nanti bisa dihubungi langsung begitu Pak ya Baik Prof. Yudo apakah sudah siap Pak? Siap Dara Baik Pak ya kami persilahkan waktu kepada Bapak So we begin So seems that I will have 20 minutes ya So about setengah SKS bersama dengan Ibu Bapak sekalian di seluruh mancanegara karena ada yang sedang di Australia dan juga di beberapa tempat lain saya lihat juga dari daftar peserta juga beberapa alumni dari mahasiswa saya terima kasih sudah bergabung di sini So thank you for inviting me for this session ketika ditanya Pak Herbertus mau topiknya apa ya saya ambil yang general aja lah ICT Development in Indonesia cuman biasanya memang seri ini saya update selalu dan dalam hal ini adalah terkait dengan kondisi terakhir 2021 jadi judulnya sudah pas banget karena revolusi industri 4.0 sudah tidak bisa kita hindari sehingga mau tidak mau meskipun kita juga negara besar sehingga lalu kemudian juga tidak mudah untuk lalu kemudian melaksanakan sesuatu dengan cepat tapi kita sudah harus mulai menyiapkan masyarakat kita untuk menyongsong yang namanya Society 5.0 dimana lalu kemudian revolusi industri 4.0 bermain di dalamnya tapi dengan adanya pandemi ini kan akhirnya lalu kemudian kita masuk dalam kondisi yang namanya uncertainties dan untuk itu memerlukan berbagai inovasi dan juga transformasi digital so in the next 20 minutes I will cover from problems lalu kemudian kita akan bahas dari sisi infrastructure lalu kemudian application lalu kemudian kebijakan-kebijakan atau policies yang ada tentu ya pasti kita masih ketinggalan dibanding negara almamater kita tempat kita menimba ilmu dulu di Australia lalu kemudian juga dari sisi capacity building dan lalu kemudian dari beberapa isu so if you look at our country yang tercinta negara Indonesia seru banget gitu di kita COVID aduh kalau di Australia enak banget gitu ya port begitu ada satu kasus lockdown semua itu selalu cepat unfortunately we don't have that luxury untuk lalu kemudian punya APBN yang besar untuk lalu kemudian bisa melakukan seperti Australia belum lagi urusan data dan sebagainya kebocoran data di kita juga luar biasa ada beberapa kasus di tahun 2020 dari mulai topet, bineka, segala macam phishing di baru beberapa minggu yang lalu selaku topi lain ketua pengelola nama domain internet di kontak adanya situs abal-abal yang menyerupai Xiaomi phishing Xiaomi jadi ya lalu kemudian kita bekerja sama termasuk dengan kementerian kominfo lalu kemudian itu bisa segera kita block belum lagi data yang tidak konsisten di antara beberapa kementerian dan lembaga seru banget lah kalau di Indonesia which is why I decided oke, mendingan kembali di Indonesia karena di sini ada 1001 masalah yang kita perlu selesaikan gitu kan jadi ya dan kita juga baru dapat gelar lagi juara lagi gitu kan baru beberapa hari yang lalu katanya kita paling tidak sopan sosial pasifik jadi top banget gitu jadi artinya ini PR kita bersama gimana pun Anda berada saya yakin kita semuanya mencintai negara kita Indonesia dan untuk itu kita perlu melakukan banyak hal dari manapun Anda berada tapi pertanyaannya sekarang adalah kita dihadapkan pada situasi COVID situasi pandemi yang kalau di tahun 98 krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu justru UMKM itu yang terdepan menjaga ekonomi kita pada saat krisis 98 dan sayangnya pada masa pandemi ini sejak tahun kemarin dan sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun yang pertama hadirnya COVID di Indonesia pertanggal 2 Maret nanti dan sudah mulai banyak yang mengatakan waduh Pak udah mulai gak kuat ini setahun beberapa kali saya ke Bali tahun lalu dalam rangka digitalisasi Aksara Bali hajatannya pandi itu saya bisa melihat betapa sepinya jalan di kute itu mobil kayaknya cuma saya sendirian kalau mau merasakan hotel bintang 5 yang dulu harganya 3, 4, 5 juta sekarang diobrol di bawah 1 juta sekarang saatnya tapi juga dengan kondisi seperti itu semuanya prokes ya protokol kesehatan yang ketat dan sebagainya tapi kalau kita lihat pertanyaannya sekarang adalah rakyat kecil seperti ini yang tadinya bisa bertemu setiap pagi dengan masyarakat begitu lalu kemudian ada PSBB yang diperpanjang menjadi PSBB diperpanjang lagi jadi PSBBBB dan sekarang menjadi PPKM akhirnya kan lalu kemudian ya mereka harus survive dan ketika pertanyaannya sekarang adalah statistik BPS lalu kemudian menunjukkan bahwa UMKM ini yang akhirnya yang survive adalah mereka yang lalu kemudian bisa melakukan transformasi digital dalam tanda petik apapun itu mau lewat SMS itu digital mau lewat WhatsApp itu digital mau lewat telegram itu digital jadi akhirnya apa yang bisa kita lakukan yang mereka lakukan adalah lalu kemudian menghadirkan mereka secara digital jadi pada saat COVID di awal-awal dulu itu lalu kemudian pasar langsung banyak sepi dan segala macam akhirnya juga bisa begini kalau mau beli bumbu kering tolong kontak Suhelmi kalau mau beli aneka bumbu kontak Unil dan seterusnya dan ini lalu kemudian merambah di banyak lokasi dan artinya apa transformasi digital inilah yang lalu kemudian menolong mereka lawang gimana orang kita gak bisa ketemu secara fisik dan untungnya sebelum COVID itu sudah ada yang namanya gojek sama grab bayangin kalau lalu kemudian COVID ada kagak ada go food aduh pusing itu kagak ada grab food segala macam jadi akhirnya lalu kemudian asisten pribadi kita rekan-rekan yang di gojek dan juga grab yang lalu kemudian membantu kegiatan kita sehari-hari nah jadi lalu kemudian sekalian dengan adanya COVID itu Pak Jokowi juga menyampaikan di bulan Agustus bahwa ya jadikan pandemi ini momentum untuk percepatan transformasi digital jadi begitu bulan Maret diumumkan ada COVID itu lalu kemudian Rektor UI mengumumkan ya kita mulai kuliah secara online full mahasiswa kita pulangkan ke rumah masing-masing sebelum COVID kita tidak tahu Zoom itu apa tapi begitu lalu COVID akhirnya semuanya berzoomria jadi lalu kemudian akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan bulan Agustus segera lakukan percepatan karena pada saat itu baru kita lihat bahwa rupanya ya dari beberapa aspek itu kita belum siap untuk lalu kemudian fully digital seperti yang kita harus lakukan tapi akhirnya ya harus siap bayangin seluruh Indonesia akhirnya lalu kemudian pembelajaran bisa dilakukan secara online selaku dosen di UI terhadap mahasiswa UI saya mungkin tidak begitu melihat adanya kesulitan dalam akses internet kepada mahasiswa-mahasiswa kami lawang para mahasiswa S2, S1 itu kan tapi kalau kita tarik sampai ke bawah ketika lalu kemudian saya membantu beberapa lembaga terkait dengan urusan pendidikan secara elektronik ini baru kita melihat bahwa yang dinamanya di Jayapura itu ada yang sampai rebutan HP karena HP-nya cuma satu belum lagi yang nyari sinyal harus sampai manjat pohon dan seterusnya jadi itu beberapa hal yang lalu kemudian membuat Pak Jokowi lakukan percepatan transformasi digital dan sebagainya termasuk ada lima langkah percepatan transformasi digital selain infrastruktur digital lalu kemudian juga menyusun roadmap transformasi digital bangun pusat data nasional siapkan SDM talenta digital termasuk terkait dengan regulasi jadi yang saya ingin cover dalam waktu 15 menit berikut adalah secara cepat kita akan melihat kondisi Indonesia seperti apa yang pertama dari sisi infrastruktur kita ready atau tidak jadi paling tidak Alhamdulillah per 14 Oktober 2019 itu Indonesia akhirnya berhasil juga menyelesaikan atau membangun infrastruktur backbone kita yang sering disebut sebagai palaparing jadi saat ini kalau kita melihat di submarine cable map itu kira-kira jalur fiber kita itu seperti ini sudah menghubungkan Sumatera Jawa Bali NTP NTT Kalimantan Sulawesi Maluku Jayapura dan sebagainya so it's done dulu kan sempat wah wilayah timur barat tengah dan sebagainya so it's done already di akhir tahun 2019 tapi pertanyaannya adalah kita sudah punya jalan tolnya untuk urusan tol langit ini untuk urusan infrastruktur internet ini pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa menghadirkan bandwidth yang teralir di di backbone tersebut untuk lalu kemudian bisa dihadirkan ke rumah-rumah ke sekolah-sekolah ke kantor-kantor ke gedung-gedung atau kalau dalam bahasa kami orang TI disebutnya last mile problem yang ini yang lalu kemudian sepanjang 2020 saya bisa melihat teman-teman dari APJ asosiasi penyedia jasa internet Indonesia termasuk juga para operator yang lalu kemudian bekerja keras untuk lalu kemudian jadi kalau kita lihat nongolin pipa dari laut ke darat sih gampang tapi serunya adalah dari darat itu begitu lalu kemudian mau disambungin ke rumah gedung itu tantangannya seru apalagi kalau kita sudah lihat di wilayah timur ketemunya buaya dan sebagainya belum lagi jalannya juga belum ada dan seterusnya kalau kita bicara barat Sumatera Jawa oke lah Kalimantan apalagi Kalimantan timur sepanjang pesisir Sulawesi itu kalau kita lihat Makassar terus kemudian juga daerah Sulawesi utara itu sudah keren-keren tapi kalau kita lihat untuk saudara-saudara kita yang terutama di wilayah Maluku Papua NTT ini banyak yang perlu kita bantu nah pertanyaannya sekarang adalah kalau lalu kemudian infrastruktur digital itu belum ada bagaimana sekarang solusinya dari Kementerian Kominfo sebenarnya punya banyak hajatan dia sampai bikin begini ini bayangin kayak Isusu Elp gitu kan mini truck yang lalu kemudian hadir masuk ke desa-desa untuk lalu kemudian memberikan pelatihan internet itu apa dan sebagainya buat daerah-daerah yang tidak bisa dimasukin untuk semi truck seperti itu kita bikin motor waktu itu Kementerian Kominfo yang ini kalau dibuka sih ada dua komputer di kiri ada dua komputer di kanan empat gitu kan jadi lalu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain yang tidak bisa dilalui dengan mobil biasa four wheel drive ada juga tapi ini semuanya sifatnya prototype yang lalu kemudian akhirnya pada saat itu sempat dilakukan PPP public private partnership dengan beberapa operator telekomunikasi jadilah yang lalu kemudian inisiatif PLIC pusat layanan internet kecamatan dan sebagian terlepas dari berbagai isu yang ada ketika lalu kemudian kerjasama PPP itu sudah selesai bahkan untuk di daerah-daerah yang lebih banyak sungai daripada jalan Kementerian Kominfo waktu itu juga sudah buat kapal seperti ini yang kalau lalu kemudian masuk di dalamnya ada enam komputer di sisi kiri enam komputer di sisi kanan jalan lalu kemudian ini ada di Kalimantan Selatan di daerah Banjarmasin yang lalu kemudian menyusuri sungai dari satu desa ke desa yang lain dan seterusnya ini tidak lain adalah untuk mengurangi yang namanya digital divide jadi survei terakhir abji yang dikeluarkan tahun lalu sampai kuartal kedua tahun 2020 katanya kita sudah 73,7 persen tersentuh dengan yang namanya internet by any means mau pakai kabel mau pakai handphone dan sebagainya meskipun angka ini bisa jadi semua karena bisa jadi Pak Bambi bisa jadi punya empat HP kemudian langganan ke operator empat operator dan sebagainya jadi lalu kemudian pertanyaannya sekarang adalah tersebarnya seperti apa tersebarnya itu masih seperti ini jadi kalau kita lihat lebih dari 50 persen itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa 21 persen di Sumatera Kalimantan segede itu itu cuma 6,6 persen lalu kemudian Papua 10,9 persen dan seterusnya so this is the reality kalau kita lihat Australia udahlah karena dari barat sampai timur gitu tapi kalau kita lihat Indonesia inilah yang kita akan hadapi dari kalau kita lihat digital divide ini kelihatannya sederhana tapi coba lihat gara-gara ini bisa jadi ada anak bangsa di Indonesia yang akhirnya apa kagak bisa jadi PNS gara-gara cuman apa uang sekarang itu kalau mau jadi PNS harus tes pakai internet bisa jadi ada satu anak bangsa yang lalu kemudian kagak bisa masuk universitas-universitas keren kenapa ya uang untuk masuk universitas itu juga semuanya harus lewat internet untuk jadi PNS harus tes pakai CAT komputer asistif tes dan sebagainya jadi akhirnya apa digital divide ini kelihatannya simple tapi akhirnya apa kita menghilangkan peluang untuk anak bangsa kita untuk memperbaiki nasib dan itu perlu kita pikirkan bersama karena sekarang peluang-peluang itu akhirnya lalu kemudian semuanya terhadirkan secara digital gampangnya beginilah buat mereka yang taruhlah tinggal di tempat di mana ada gojek dan grep paling tidak asal mereka punya motor mereka sudah bisa menambah penghasilannya dengan menjadi mitranya gojek atau grep dan itu bisa bervariasi ada yang sampai 3 juta per bulan ada yang sampai 4 juta per bulan nah kalau itu tidak ada meskipun mereka punya motor ya gak bisa ngapa-ngapain gitu kan akhirnya jadi itulah lalu kemudian yang namanya digital divide ini akhirnya lalu kemudian juga mengurangi kesempatan mereka untuk memperbaiki kehidupan jadi lalu kemudian dari Kementerian Kominfo nah pertanyaan sekarang adalah begini kalau ini nanti sudah jadi palaparing ini sudah jadi palaparing ini kalau lalu kemudian last mile sudah jadi ke depan itu adalah Kementerian Kominfo akan membangun yang namanya pusat data nasional atau disebut national data center dan targetnya nanti akan ada 4 lokasi Bekasi ya karena dekat ibu kota Kutai karena akan nanti ibu kota negara yang baru akan di sana Batam ya simply karena itu jalur internasional dan satu lagi Kupa nah jadi harapannya nanti kalau lalu kemudian palaparing ini sudah jadi last mile problem sudah beres lalu kemudian seluruh kabupaten, kota, provinsi itu bisa tersambungkan lewat yang namanya palaparing maka ke depan nantinya kita bisa mulai mengarah ke yang namanya cloud computing kalau kita bicara oleh purus industri 4.0 jadi tapi cloud computingnya itu adalah bagaimana ceritanya nanti adalah aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat itu untuk lalu kemudian menjadi aplikasi umum dan diletakkan di pusat data-pusat data yang dibangun ini dan ini juga sekaligus membantu juga buat pemerintah buat pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi yang mereka tidak punya infrastruktur yang kuat ya cuman syaratnya itu tadi infrastruktur dulu baru lalu kemudian nyambung ke kantor-kantor gedung-gedung dan sebagainya baru lalu kemudian kita bisa bicara yang namanya aplikasi sifatnya umum nah kalau kalau ini belum terbangun ya gak salah kalau lalu kemudian taruhlah di Sumatera mereka bikin jenis kelamin laki-laki perempuan lalu kemudian di Sulawesi bikin jenis kelamin juga pria wanita ketika digabungkan diintegrasikan datanya P ketemu P ya kan lalu kemudian tertulis Endang E-N-D-A-N-G ini pria apa perempuan lalu kemudian dan yang bilang tergantung Pak kalau pronunciasinya Endang berarti cewek kalau Endang berarti cowok lah komputer mana ngerti gitu kan untuk lalu kemudian bisa melakukan belum lagi kalau kita lihat standarisasi kota di kita Makassar itu yang benar Makassar atau Ujung Pandang Solo itu yang benar Solo atau Surakarta Gorontale itu apa provinsi apa Kepagababaten atau Kota semuanya ada segala macam jadi itu yang lalu kemudian membuat begitu banyak tantangannya di Indonesia belum lagi urusan sinyal bicara internet yang namanya 3G itu cuma 44,35% 4G itu cuma 49,33% yang padahal kan kalau mau internet kencang buat ceritanya belajar online kayak perlu perlu sinyal-sinyal yang kuat dan seterusnya ISP di kita sampai tahun 2019 sudah ada 400 tapi sayangnya persebarannya baru begini jadi ya beruntung lah buat Anda yang tinggal di Pulau Jawa itu sampai bingung naruh titiknya Sumatera oke Kalimantan yang di tengah Puyang yang di Sulawesi giliran dapat Sulawesi Barat Puyang Papua yang masih tersebar di kota-kota besar Manowari Jayapura Sorong Merauke dan seterusnya nah jadi pertanyaan sekarang adalah kalau lalu kemudian palaparing tidak ada di sana kalau lalu kemudian ISP tidak ada di sana apa yang mereka bisa gunakan untuk akses kepada internet nah jadi untungnya ada juga yang punya inisiatif kayak begini namanya Desa YP ini sebenarnya pakai satelit aja jadi ketika lalu kemudian pipa itu tidak ada ketika lalu kemudian ISP itu tidak hadir dan ada juga yang lalu kemudian menghadirkan seperti ini dan saya yakin nanti Pak Bembi yang memang mainnya di sekitar ini pasti banyak pencerahan yang bisa diberikan oleh beliau kepada mereka jadi dengan inilah lalu kemudian investasinya juga saya dengar tidak mahal saya bukannya promosi produk ini ya tapi yang jelas ini akhirnya cukup membantu di beberapa desa yang mereka tidak terjangkau oleh ISP tidak terjangkau oleh apa itu siapa yang beroptik dan sebagainya dan investasinya hanya seharga motor 15 juta yang lalu kemudian itu bisa dibagikan kepada anak didik kepada murid-murid termasuk kepada para KM dan seterusnya nah meskipun sih nanti serunya kabarnya kan bakal hadir ini ini Pak Bembi nanti bisa cerita banyak Starlink dan sebagainya makin seru lagi jadi penyedia jasa internet makin puyang lagi dengan adanya ini lalu kemudian akses internet bisa dihadirkan oleh Starlink dengan lebih apa yang silahnya karena ya dia pakai satelit yang lalu kemudian orpinnya rendah cangkauannya tentu lebih luas itu dari sisi infrastruktur karena waktunya cuma 20 menit saya perlu cepat-cepat nah dari sisi aplikasi seperti apa jadi per tahun 2018 itu pemerintah mengeluarkan namanya perpras SPB sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sebenarnya sinerjemahin dari IGO meskipun ada seru setahu saya sistem pemerintahnya terhadanya berbasis kalau tidak presidensial ya parlementer tapi kalau ini ada yang ketiga berbasis elektronik meskipun ini sebenarnya menerjemahkan secara letterlock dari yang namanya IGO jadi terkait yang tadi urusan palaparing urusan lalu kemudian pusat data nasional ke depan kita itu akan punya aplikasi yang sifatnya aplikasi umum standar akan dipakai oleh seluruh instansi pemerintah dan dibatasi hanya ke 8 sektor yaitu dari sisi perencanaan penganggaran ini tentunya kementerian keuangan buat mereka yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah pasti tahu yang namanya aplikasi SPSE lalu kemudian juga urusan akitabilitas kinerja Monef kearsipan tentunya Andri yang lalu kemudian memimpin di sektor ini kepegawaian ya tentunya BKN saya lihat di daftar peserta ada Mbak Elin beliau dari BKN nanti bisa bantu jawab kalau ada pertanyaan soal aplikasi umum pengaduan pelayanan publik itu kalau lalu kemudian publik menyampaikan aspirasi jadi dibatasi 8 ini kalau 8 ini lalu kemudian jadi aplikasi umum maka Anda akan merasakan mau dari Jakarta mau dari Jayapura mau dari Sulawesi mau dari Kalimantan Anda akan berhadapan dengan aplikasi yang sama berhadapan dengan data yang sifatnya standar kalau melihat ilmunya Pak Taufik Pak Solehai gimana negara kita baru saja menyusun tahun lalu yang namanya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial jadi Artificial Intelligence National Strategy diulas di sana dari mulai urusan infrastrukturnya pengembangan talentanya dan sebagainya langsung saja download dokumennya di aiinnovation.id oke nah sekarang lanjut dari sisi policy seperti apa nah kita sebenarnya tidak terlalu ketinggalan dari Australia legal untuk keurusan policy gitu ya meskipun masih banyak yang perlu dikejar contohnya misalkan kita sudah punya undang-undang ITE yang sekarang lagi seru karena beberapa hari yang lalu Pak Presiden Jokowi menyampaikan perlunya untuk lalu kemudian meninjau kembali undang-undang ITE siapa tahu perlu ada revisi dan sebagainya tapi paling tidak undang-undang ITE itulah yang lalu kemudian mengatur informasi dan transaksi elektronik ngatur soal sertifikat digital ngatur soal tanda tangan elektronik ngatur soal pengelolaan nama domain dan sebagainya lalu kemudian ada lagi undang-undang KIP keterbukaan informasi publik yang lalu kemudian membuat publik bisa meminta data atau informasi kepada pemerintah dan SLE-nya atau service level agreement-nya juga harus jelas ketika lalu kemudian data atau informasi itu bersifat publik lalu kemudian ada peraturan pemerintah soal penyelenggaran sistem dan transaksi elektronik yang kemarin juga baru direvisi ini juga mengatur soal peletakan data center mengatur lebih jauh soal pengelolaan data pribadi dan sebagainya buat teman-teman yang main di manajemen resiko ada juga peraturan pemerintah SPIP sistem pengendalian menteran pemerintah lalu kemudian yang tadi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk e-gov serta untuk standarisasi data dan sebagainya juga sudah keluar perpres SDI namun kalau dilihat dari tahun-tahunnya ini rata-rata baru keluar ya 2018 2017 dan sebagainya jadi kalau kita lihat kita juga punya kementerian kominfo itu juga baru di awal-awal tahun 2000 lalu kemudian undang-undang atau peraturan terkait polos terkait TI juga baru keluar sekitar dekat-dekat plus minus tahun 2010 tapi peraturan pelaksanaannya ya sekitar-sekitar 2-3 tahun yang lalu so it is a good start tapi yang jelas sih ke depan akan lebih seru lagi karena nanti tahun ini itu akan dikeluarkan undang-undang PDP yang lebih kebetulan sih kalau diterjemahkan ke Indonesia ya pengelolaan data pribadi meskipun kalau di luar negeri kita punya personal data protection sederhana aja kalau Anda menjadi nasabah kartu kredit dari sebuah bank di Indonesia maka besok atau lusahnya nanti Anda akan dapat akan menerima SMS begitu banyak menawarkan produk ini produk itu dan sebagainya simple kan karena data itu bocor ke pihak ketiga yang lalu kemudian diperjual belikan dan sebagainya jadi belum ada pengaturan soal data pribadi lalu kemudian tahun ini kebetulan juga nanti saya juga membantu juga dari kementerian terkait kita akan nyusun permen soal klasifikasi data yang itu nanti akan mengikuti berdasarkan profil resiko masing-masing SmartCT sudah mulai dimulai inisiatifnya sejak tahun 2017 kebetulan saya juga jadi salah satu asesor di kementerian Kominfo untuk perusahaan SmartCT dan rencananya tahun ini kita akan menyusun ke standarisasi yang namanya SmartCT itu seperti apa kelihatannya simple tapi nanti ada kita kalau lebih jauh kita akan melihat bahwa yang namanya kota itu masing-masing punya kekasan belum lagi akan ada nanti jabatan fungsional tahun lalu kita sudah selesai jabatan fungsional untuk Manggala Informatika buat urusan keamanan informasi tahun ini akan lebih ke arah SPBE oke kita lanjut nah sekarang pertanyaannya siap boleh dua menit Bapak ya pertanyaannya saya lihat dari sisi kompetensi digital jadi kalau kita mau melakukan transformasi digital maka tentunya kita harus punya kompetensi kalau sudah punya kompetensi barulah kita bisa memanfaatkan teknologi digital itu barulah lalu kemudian kita melakukan yang namanya transformasi jadi kalau dari sisi pendidikan saya kira-kira baginya seperti ini kita harus bergerak di masyarakat terutama di grassroots terkait dengan digital awareness kalau sudah tahu apa itu kesadaran digital baru naik ke digital literacy baru lalu kemudian buat kami pendidik seperti Pak Bambi seperti saya di UI dan sebagainya kita lebih banyak main di digital kompetensi sama digital expertise supaya lalu kemudian kita tidak hanya menjadi konsumen tetapi kita juga bisa menjadi pelaku untuk urusan yang namanya dunia ekonomi digital soal literasi digital kementerian kominfo sudah punya hajatan nasional jadi ini sudah masif gerakannya dan mereka mengajarkan dari mulai digital skills digital culture digital ethics digital safety sederhana aja ngajarin bagaimana menanggulangi hoax mengidentifikasi hoax dan sebagainya termasuk juga kalau ada yang mau nipu soal OTP two-factor authentication dan sebagainya oke nah jadi kalau di level yang atasnya UI alhamdulillah juga sudah menjadi mitra dari kementerian kominfo untuk menyiapkan yang namanya talenta digital dan setiap tahun selalu ada digital talent scholarship and it's free jadi ya sampaikan aja ke keponakan-keponakan anak atau putra-putri dan sebagainya untuk lalu kemudian ikut ini dan ini di atas yang namanya literasi digital karena kita bicara yang namanya kompetensi nah ini sudah slide-slide terakhir saya kalau diundang pemerintah biasanya saya sampaikan slide ini pada gong terakhirnya jadi masyarakat itu sebenarnya perlu akses ke yang namanya konten mereka gak akan bisa mengakses konten kalau tidak ada akses ke internet mereka tidak bisa mengakses internet kalau tidak ada ISP ada ISP ada internet ada konten percuma kalau gak punya komputer punya komputer punya internet gak usah ngimpi kalau gak punya listrik ini kelihatannya sampel tetapi saudara-saudara kita juga masih ada yang listriknya itu cuma 12 jam sehari bayangin gak sih hidup tanpa listrik 12 jam lalu kemudian dibawanya lagi gak usah mimpi macam-macam kalau gak tahu cara menggunakannya paling ujungnya gak usah mimpi macam-macam kalau gak ada duit jadi yang namanya financial resources itu penting nah isu-isu mendatang masih banyak personal data protection cyber security arsitektur SPBE yang ditunggu tahun ini teknoprenership supaya lalu kemudian kita punya banyak pemain Alhamdulillah tiap tahun saya juga jadi juri kementerian Kominfo untuk urusan produk-produk TIK yang kita lalu kemudian seleksi untuk dikirim di ajang ASEAN dan sebagainya belum lagi sebagian masyarakat kita juga masih belum punya rekening bank kelihatannya simple tapi itu yang lalu kemudian membuat cash on delivery masih banyak masih menjadi marah dan tentunya urusan logistik demikian saya kembalikan ke Mbak Raihan terima kasih baik terima kasih Yudho agak ngos-ngosan gitu Pak ya karena buru-buru sedikit kebetulan juga memang materinya sangat menarik ya saya tadi sampai mau ngingetin udah habis waktu tapi menarik sekali untuk diikuti ya kondisi saat ini di Indonesia kami di Aceh juga Pak kadang-kadang kalau mati lampu sinyalnya juga hilang Pak nanti sampai dia hidup lampu lagi listriknya gitu ya baru dia hidup muncul lagi sinyalnya seperti itu ya oke jadi ada beberapa apa namanya kondisi di Indonesia yang sangat menarik tentang transformasi digital ini nanti kita buka sesi pertanyaan di akhir ya kita coba lanjutkan dulu untuk materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Taufik Edi Sutanto MSC PhD saya coba baca profil beliau ya beliau adalah founder dari Tau Data Indonesia senior lecturer di Mathematics Department Faculty of Science and Technology Uwin Sharif dari Tullah Jakarta kemudian lecturer CKWT di Universitas Indonesia beliau menyelesaikan PhD Data Science for Big Data Master di Queensland University of Technology di Brisbane, Australia tahun 2017 kemudian mengikuti research program machine learning di Tauhoku University kemudian MSC Tech Master of Science and Technology in Mathematics Data Mining di University of New South Wales tahun 2005 dan menyelesaikan S1 di Mathematics Computation and Statistics di Universitas Indonesia tahun 2001 ada beberapa professional experience dari Pak Taufik ya PPIM Indonesia Netherlands tahun 2020 analysis on large video audio data speech recognition analysis developing special network of topic models kemudian PPIM Indonesia Netherlands 2020 large historical data analysis on social media data text image and videos for detecting social behavior changes in Indonesia bekerjasama dengan Kemendes tahun 2019 untuk rural village recommendation models ada beberapa publikasi dari beliau ya distributed data distributed clustering via ranking in progress kemudian empirical evaluation undiscounted Thompson sampling for multi-armed problem with peace-wise stationary Bernoulli Arms Journal of Physics di conference series kemudian Google Scorer jadi ini ya lidahnya agak sedikit ini Google Scorer H-index-nya 5 kemudian I-10 index-nya 4 citation-nya ada 114 dan Scopus-nya H-index-4 docs-nya 5 citations-nya 29 berikut adalah email beliau nanti boleh dicatat siapa tahu setelah ini mau diskusi lebih lanjut dengan Pak Taufik baik Pak Pak Taufik sudah ready ya Pak oke baik insya Allah silahkan kepada Pak Taufik silahkan Pak oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera semuanya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini bersama orang-orang yang luar biasa ada Prof Yudo ada Pak Bambi terus saya lihat di pembicara-pembicara sebelumnya itu orang-orang luar biasa sedangkan saya itu bukan siapa-siapa gitu sebenarnya jadi terima kasih banyak undangannya kepada KUIK dan juga CUACI pada saat dihubungi oleh Mas Reza kemarin Mas mau bicara tentang data science dan big data nggak saya pikir wah udah banyak yang ngomongin tentang ini terus saya coba usul tema yang mungkin nggak terlalu ini ya nggak terlalu ngetrend ngomongin data science dan big data lalu dihubungkan ke agama karena biasanya kan dihubungkannya ke industri atau mungkin pemerintahan gitu ya nah ini mungkin supaya inilah memberikan warna yang berbeda gitu ya oke baik pada pagi kali ini saya kurang lebih outlinenya seperti ini jadi kita akan lihat dulu seberapa penting sih ini masalah agama kok dibawa ke data science dan big data gitu ya lalu nanti ada beberapa hasil penelitian yang bisa di-share lalu sebagiannya lagi nanti saya hanya menjelaskan bagaimana ia dilakukan karena ada masalah sebagiannya belum dipublikasikan gitu ya nah seperti itu lalu nanti mungkin dari hasil yang sementara itu kira-kira apa rekomendasi yang bisa kami tawarkan gitu terutama kepada pemerintah dan masyarakat nah pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa riset yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini adalah sebenarnya kolaborasi riset dengan PPM UN Jakarta jadi kayak pusat risetnya di UN Jakarta nah saya hanya bagian kecilnya di sana gitu ya banyak orang-orang hebat lain di sana ada Bu Ima Lima Tursadia ada Mas Endi ada Mbak Bayani ada Mas Fahmi ada Mas Aziz nah sebagian dari riset yang dilakukan ini kemarin sudah disosialisakan jadi kementerian-kementerian apa itu policy brief ya dan juga kemarin kita sosialisasikan tanggal 16 November kemarin ya dan itu juga sudah dipublikasikan di beberapa media masa nah yang ini hasilnya bisa saya share tapi sebenarnya ini hanya sepertiganya dari penelitian yang sebenarnya dilakukan gitu ya yang sebagiannya lagi nanti saya akan menjelaskan bagaimana ia dilakukan tapi hasilnya belum bisa dipublikasikan nah baik nah kalau kita melihat di buku agama kan mulainya gini ya mulainya dari dari umum banget bahwa Indonesia itu sebenarnya dari bentuk pulau nya aja udah menarik gitu ya terus punya banyak bahasa dan juga budaya terus juga agama ini sebenarnya sebuah kekayaan dan selalu dibilang sebuah kekayaan tapi kan gak semua orang kemudian mengerti bahwa itu adalah keseragaman itu sebenarnya sebuah kekayaan gitu ya nah tadi udah disampaikan oleh Prof Yudo nah ini data Januari 2021 dari Hootsuite yang punya handphone itu udah lebih dari jumlah penduduk karena ada yang punya dua dan yang pake internet itu udah 202 juta yang pake media sosial 170 juta artinya kemudian kita ada sebuah sumber data yang begitu besar begitu besar walaupun ini kalau dibilang big data kita mewakili populasi apa enggak nanti rame itu ya diskusinya tapi kita gak bisa memungkiri bahwa ini akan sangat apa ya penting untuk kemudian kita analisa nah terutama kemudian kalau kita bicara budaya digital seperti tadi Prof Yudo sudah singgung gitu ya apa yang terjadi di dunia online nah itu akan membawa dampak yang begitu besar di dunia offline nah itu gak gak perlu lagi kita perdetailkan semua orang insya Allah sudah setuju ya banyak kemudian gonjang-ganjing di Indonesia itu awalnya dari media sosial gitu ya dari internet gitu nah ini kemudian juga memberi dampak yang begitu besar ke politik ke ekonomi ke pendidikan ke keamanan negara ke kehidupan sosial bermasyarakat ke industri ke turisme sampai gitu ya jadi bagaimana kemudian menjaga keharmonisan dalam dunia digital ini menjadi begitu penting gitu ya terutama di Indonesia masalah agama jadi ini adalah suatu masalah yang signifikan jadi di slide ini saya ingin menekankan itu bahwa ini bukanlah suatu masalah yang remeh gitu ya nah itu udah banyak lah kejadiannya dan saya gak ingin membahas contoh-contohnya ya insya Allah semua sudah sama-sama tahu nah kemudian yang dilakukan oleh kami waktu itu adalah yaudah kita coba tapping nih data ini data yang tadi begitu besar ya jadi kita kumpulkan data sampai sekarang itu udah lebih dari 10 tahun data lebih dari 10 tahun data historis dari berbagai media jadi dari sosial media dari twitter facebook instagram dari youtube dari podcast dari radio dari tv dari website dari mana-mana kita kumpulin itu data lebih dari 10 tahun dan yang kita kumpulkan bukan sekedar status media sosial kita kumpulkan text image data network data video data audio nah ini datanya kaya sekali yang berasal dari jutaan user jutaan user di Indonesia dan itu ukurannya sudah terabyte jadi beberapa terabyte jadi makanya akhirnya ini adalah masalah big data ya karena dia besar dan terus membesar kalau sekedar besar aja bukan big data tapi large data tapi karena ini datanya besar dan terus membesar ya velocity dan dia datanya tidak terstruktur datanya macem-macem ada video audio text maka akhirnya disitulah variety maka jadinya jatuhnya jadi big data nah kemungkinan besar ini adalah data terbesar jangankan di Indonesia mungkin di dunia kalau masalah riset keagamaan sampai skalanya sebesar ini dan format datanya sekompleks ini nah ini yang dilakukan di PPM WN Jakarta nah kemudian sebelum lebih jauh mungkin saya singgung sedikit tentang data science dan big data agar kemudian jelas apa sih bedanya intinya data science itu kita mau nyari insight insight itu gampangnya adalah pemahaman yang mendalam tentang data udah itu aja jadi kita lihat dari berbagai perspektif dengan analisa yang mendalam jadi gak sekedar informasi tapi pemahaman yang mendalam dari data nah itu adalah science data jadi dia tidak fokus ke akurasi tapi ke insight nah kalau big data tadi udah disampaikan datanya besar dan dan datanya membesar dan datanya itu terdiri dari beberapa format udah itu aja jadi gak ada VV yang lain sebenarnya V3 ini aja utamanya yang lainnya itu gimmick nah kemudian dari sini berarti kemudian kita bagaimana tadi data yang besar tadi kita memahami apa yang terjadi bagaimana orang beragama di media sosial di Indonesia seperti apa perkembangannya dari waktu ke waktu maka kita perlu melakukan analisa di semua format data tadi mau video audio text image lalu yang data bergantung waktunya data apa itu lokasinya kita kita analisa semua kita analisa semua lalu kita coba cari benang merahnya ada informasi atau insight berharga apa dari sini untuk kemudian kita memahami lalu kita bisa membuat data driven policy yang baik oke mulai dari yang paling sederhana karena kita punya data lokasi kita kemudian bisa kemudian melihat kalau kalau di internet kayak Instagram Twitter itu ada hashtag kita bisa lihat misalnya hashtag mana yang trending di daerah mana itu mulai dari yang sederhana seperti itu itu bisa dilakukan nah kemudian yang menarik adalah salah satu insight yang kami dapatkan tadi sebenarnya ini sejalan dengan yang disampaikan Prof Yudo karena apa itu koneksi internet memang terfokus di Pulau Jawa sehingga berbagai macam warna orang beragama memang terpusat di sini kontestasi juga di sini rame-rame memang juga terpusat di Pulau Jawa tapi ternyata di luar Pulau Jawa pun sudah mulai nah yang menarik kemudian adalah salah satu insight yang didapat ketika orang beragama di media sosial dari awal-awal Twitter itu tahun berapa 2009-an orang itu kalau beragama ya murni beragama tapi kemudian ketika mulai tahun politik 2015-2016 tidak lagi murni kemudian memahas tentang agama saja kemudian timbul isu-isu lain jadi tidak ada lagi kemudian kemurnian itu jadi kalau saya gambarkan dalam sebuah grafiknya kalau hijau itu orang-orang yang murni ngomongin agama di media sosial tanpa embel-embel jualan tanpa embel-embel politik dan lain itu jaman dulu itu tinggi awal-awal itu tinggi seiring kemudian politik menggunakan agama orang yang murni membahas agama di media sosial turun turun nah orang yang berantem dalam tanda kutip di media sosial naik setiap tahun politik nah dia naik jadi pertikaian itu naik nah ini juga sejalan adanya disini tren konservatisme yang terus naik dari waktu ke waktu saya perlu tekankan disini saya data saintisnya jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait agamanya mohon maaf itu teman-teman saya yang ahlinya jadi saya kalau nanya data sainsnya big datanya munggu tapi kalau misalnya terkait ini definisi konservatifnya pakai definisi siapa nah itu itu di luar skup saya mohon maaf tapi kita punya ahlinya dan kita memakai kaedah-kaedah ilmiah yang baik artinya kita cross-validasi dan lain sebagainya nah ini tren ini terlihat ya bagaimana kemudian ketika agama dicampur politik membuat kalau saya dalam tanda kutip kesolehan masyarakat itu menurun sebenarnya dan pertikaian naik nah ini kan sebenarnya pola yang kelihatan nampak secara empiris kita bisa tunjukkan bahwa datanya seperti itu memang gitu nah terus kita lihat juga nah siapa sih ini orang-orang yang suka berpolitik dalam agama gitu ya nah kalau misalnya kita pakai warna ada spektrum liberal moderat konservatif dan islamis gitu ya nah ini kelihatan bahwa politik itu banyak di konservatif dan islamis memang seperti itu nah termasuk juga yang nah ini yang kemudian rame gitu ya saling bersih teru itu juga adalah kedua paham tersebut seperti itu nah yang agama umum ini agak-agak jarang ya agak-agak agama umum banyak sih di islamis dan juga di moderat kayak gitu ya nah ini yang murni bicara agama gitu nah tapi yang menarik gini nah terus sama teman-teman tuh gini sama teman-teman kemudian ya nah kita coba yuk kita pilih nih kita filter dari data ya sama teman-teman waktu itu kita pilih beberapa seratus ribu lebih lah hampir 150 ribu user yang benar-benar user beneran bukan bukan buzzer bukan box bots dan lain sebagainya nah kemudian kita mau lihat persebaran dari hashtagnya lalu kami menemukan sesuatu yang menarik jadi contohnya misalnya ada hashtag-hashtag yang tidak digunakan oleh ratusan ribu orang itu nah ini jadi kita kemudian dengan big data dengan data science ntar ini saya pindahin dulu nah terus kemudian kita bisa melihat bahwa ada kecurigaan kecurigaan ini harus diteliti lebih lanjut ya ada kecurigaan hashtag-hashtag misalnya yang dia tidak ini tidak generic tidak generic karena di verified user kok gak ada yang pakai nah ini hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang kemudian data science dan big data bisa pick up in real time among millions of data seperti itu nah ini kemudian yang menarik lagi ya insight-insight yang didapat nah ini kalau kita lihat otoritas keagamaan kalau zaman dulu orang belajar agama kalau offline ya bahkan ke pesantren ke madrasah luar gurunya siapa Pak Kiai Pak Ustad seseorang emang yang punya ilmu agama bagus gitu kan ya nah menariknya kemudian di Indonesia itu seperti ini jadi kalau yang hijau itu Ustad-Ustad Ustad lalu kemudian yang biru itu adalah tokoh-tokoh mereka saling bersilaturahmi saling terhubung gitu ya nah tapi ketika kita lihat komunitas dan netizen ini semua yang yang di note ini adalah orang-orang yang centrality-nya besar artinya berpengaruh di media sosial kita sudah hitung centrality score-nya besar artinya mereka punya pengaruh yang signifikan di media sosial tapi menariknya kemudian ada note-note yang tidak terhubung yang di komunitas dan netizen nah ini kemarin juga kami berdiskusi dengan media-media di Indonesia tantangan media di masa depan bagaimana media punya peraturan yang ketat punya pengawas nah tapi kemudian ada netizen-netizen yang punya subscribernya bisa jutaan tapi kemudian peraturannya tidak seketat media nah ini kan apa ya ada sesuatu yang yang perlu juga kita apa ini perhatikan kita beri catatan khusus gitu ya jadi orang-orang ini kemungkinan bisa jadi saya nggak saya nggak membahas langsung yang ini gitu ya tapi secara umum saja bahwa bisa jadi seseorang di zaman sekarang netizen misalnya membuat konten-konten keagamaan tapi bukan orang ahli agama karena dia nyomot misalnya dari mana-mana nah tapi dia kemas menarik jadi dia jago media jago bikin konten konten kreator nah dia bisa kemudian populer di media sosial dan mempengaruhi masyarakat kalau pengaruhnya bagus Alhamdulillah tapi kalau misalnya netizennya yang penting punya subscriber banyak dapat absennya ya apa dapat uang banyak nah ini yang berbahaya apalagi kalau sampai misalnya ada pihak-pihak yang semakin panas duit saya makin banyak nah itu bahaya sekali kan nah ini langsung bisa dideteksi sebenarnya kayak gitu dengan data science dan big data nah yang paling mengerikan lagi sebenarnya adalah bagaimana selama ini misalnya ini mohon maaf kepada pemerintah kalau dengar ini ya seringnya pemerintah itu pakai orang-orang yang terkenal yang followernya banyak ya lalu misalnya mereka entah dijadikan duta atau mitra dan lain sebagainya tapi hati-hatinya menurut data kami bahwa orang-orang yang followernya sedikit itu bisa bisa viral bisa viral kontennya nah ini yang berbahaya karena apa ya bayangkan saja kalau dulu almarhum Jainuddin MZ pernah mengatakan kalau ingin jadi terkenal kencingnya air jam-jam kan gitu katanya jadi maksudnya apa orang yang misalnya baru saja berinternet baru belajar agama ini bisa kemudian mempengaruhi masyarakat secara besar nah ini yang kemudian tadi isu digital literasi yang sudah disampaikan Prof. Yudho itu bukan main-main itu harus benar-benar dari sekolah dasar ditanamkan dengan baik kayak di Australia ya di Australia itu sudah ditanamkan sejak SD anak-anak dulu pas saya di QT itu di Brisbane anak-anak diajarkan dengan baik digital literasi di sekolah di Indonesia ini wajib banget ini kalau datanya seperti ini orang yang followernya dikit pun bisa membutuhkan pengaruh yang besar enggak hanya mereka yang ustad-ustad followernya banyak dan ini menanya di tahun 2016-2015 banyak isu-isu yang kemudian ke blow up viral tapi yang si viral ini kan dia pada saat itu pada saat statusnya viral dia followernya sedikit nah ini yang berbahaya ini nah itu berbahaya dalam artian kalau kontennya negatif kalau kontennya positif Alhamdulillah gitu ya lagi-lagi nah itu nah kita juga kemudian saya bersyukur ya di Qt Propos metode algoritma dan lain sebagainya kita mempropos suatu metode untuk kemudian menganalisa relasi antar hashtag jadi kalau biasanya di paper-paper di jurnal-jurnal nah ini belum saya publikasikan sebenarnya nih itu biasanya hashtag itu hanya frekuensi tapi kemudian kita mempropos suatu metode untuk melihat korelasi antara hubungan antara hashtag dan kita kemudian bisa juga meng-cluster sehingga kita bisa mendapatkan misalnya pada isu hijrah nah isu hijrah itu bisa terkait gaya hidup bisa terkait politik bisa terkait spiritualitas dan juga terkait dengan isu politik luar negeri nah kayak gitu ini juga apa yang kami kembangkan sebenarnya di PPM ketika ngolah-ngolah data ini seperti itu nah ini akhirnya kita bisa melihat dengan lebih baik lagi membaca data lebih baik lagi dari data yang besar itu tadi kita bisa mendapatkan insight-insight ketika oh di Indonesia berarti ada beberapa ini maksud dari kata hijrah gitu ya kayak gitu nah ini kalau gak salah di QT juga kita punya ahlinya nih tentang hijrah ini ya Mbak Ali lah ya kemarin ya seperti itu nah kemudian nah yang menarik lagi dari penelitian yang dilakukan adalah nah ketika kita bicara data media sosial biasanya itu temporal temporal artinya informasinya hanya berlaku pada saat itu dan biasanya yang dilakukan seperti ini contohnya kontroversi analisis mungkin yang dilakukan drone template ya Pak Ismail Fahmi misalnya kita lihat biasanya membentuk grafnya itu dari ini dari notenya itu user lalu garisnya ini yang mention mention antar user gitu jadi kalau ada user mention yang user lain nah itu kemudian ada garisnya gitu nah salah satu analisa yang bisa dilakukan namanya kontroversi analisis nah kontroversi analisis itu berarti kalau misalnya kita lihat ada isu apa nih misalnya terakhir isu vaksin nih vaksin COVID-19 nah masyarakat gimana nih setuju atau atau berdebat kalau berdebat misalnya satu pihak tertentu apakah dia cenderung setuju yang disini bermacam-macam atau terbentuk dua kluster perdebatan yang berbeda kita bisa ukur itu kita bisa hitung skornya seberapa kontroversi suatu isu gitu nah itu bisa dilakukan secara real time tapi walaupun ini grafiknya keren nampaknya bagus ya tapi ini temporal kenapa temporal karena tadi garis antara user 1 dengan user 2 ini berdasarkan mention artinya misalnya 7 hari kemudian mungkin isu itu udah gak ini lagi sudah gak hot lagi orang udah gak kontroversi lagi orang Indonesia biasanya gitu nyari pertikaian berikutnya yang menarik kemudian yang dilakukan PPIM yang mungkin juga gak dilakukan oleh pusat studi lain adalah dia melakukan ini ini non-temporal network analysis walaupun grafiknya tidak seindah yang grafik ini tapi insightnya jauh lebih besar insightnya jauh lebih besar kenapa? dia non-temporal ini pakai data 10 tahun kalau ini paling data berapa hari pakai mentionnya gitu ya tapi ini data 10 tahun karena ini data 10 tahun kita gak bisa pakai mention karena mention itu temporal nah jadi kita pakainya follower following information nah ada suatu insight yang sangat bagus disini di spektrum tengah itu komunikasi terjadi dengan baik orang bersosialisasi dengan baik kalaupun ada pertikaian mereka bisa berdialog tapi di ujung kiri dan ujung kanan wah ini sedikit sekali koneksinya jadi tidak ada nih tidak ada komunikasi tidak ada komunikasi antar ujung spektrum yang bisa mengakibatkan antipolarisasi akhirnya masyarakat terbelah nah ini ini adalah insight-insight yang sebenarnya novel ya kayak gitu baik Pak Tufik dua menit lagi boleh ya Pak? oh my goodness terima kasih terima kasih terus kalau selama ini mungkin kalau boleh saya kritik yang yang ini ya yang progresif ya yang baik kepada pemerintah selama ini misalnya ingin moderasi beragama lalu caranya adalah misalnya dutanya influencer-nya adalah orang yang sangat moderat tapi dengan harapan orang yang sangat liberal dan sangat radikal kemudian ketarik ke moderat tapi kan orang yang sangat moderat gak akan didengerin sama orang yang sangat radikal masalahnya gitu kan nah kami akhirnya bisa ini merekomendasikan ya orang-orang yang kemudian bisa berkomunikasi dengan seluruh warna orang-orang inilah yang harusnya menjadi duta atau influencer yang bisa mengkomunikasikan menjadi mediasi dia mediasi nah ini ini bisa kita hitung skornya seberapa efektif seseorang kemudian bisa menyatukan agar terjadi dialog tidak terjadi bertikaian tapi dialog nah ini ini yang membedakan dari hasil kami dengan mungkin hasil-hasil yang lain nah ini udah kita komunikasikan juga dengan beberapa KL kita juga melihat dari teksnya biasa ya kita bisa melihat perbincangan apa yang paling sering seperti itu down to sampai fratsun digunakan nah itu kita tahu nah terus yang menarik ini wah big datanya dimana yang tadi juga udah data besar tapi ada pengalaman menarik ini gak saya bisa ceritakan detailnya karena ini belum saya publikasikan belum kami publikasikan tapi gini bayangin nah kita neliti misalnya puluhan institusi stasiun TV radio dan lain sebagainya masing-masingnya punya banyak acara agama kalau kita punya topik modeling tapi topik modeling itu clustering untuk setiapnya setiap acara stasiun TV radio atau ustad terus ketika kita ingin nyari insight gimana caranya dari data yang begitu banyak terabytes of data nah akhirnya kita topik modeling kita gabungkan dengan sosial network analisis kita dapat kita dapat institusi institusi atau misalnya media-media tertentu yang beda dengan yang lain nah saya bilangnya beda ya saya nggak bilang dia punya warna tertentu saya bilang beda habis itu kita bisa teliti lebih lanjut kenapa dia berbeda dengan yang lain seperti itu bedanya seperti apa nah ini nggak mungkin seseorang melihat ratusan ribu ceramah misalnya yang ada di internet wah itu nggak mungkin terus menyimpulkan sesuatu dia otaknya udah pusing duluan pas nonton seratus dia udah pusing gitu ya nah karena waktunya nggak banyak jadi saya agak cepat saya ingin tekankan sekali lagi bahwa kehidupan online sudah tidak bisa lagi dianggap remeh terus cara-cara tradisional juga sudah tidak mungkin cara-cara tradisional dilakukan untuk menjaga keharmonisan di dunia digital udah nggak mungkin jadi kita memang harus berkembang yang tadi itu Indonesia Digital 50 katanya istilahnya nah terus habis itu juga saya sering ketika ingin menyampaikan materi seperti ini suka dibikin seuzon gitu seuzonnya adalah oh ini ingin memata-matai atau mengkotak-kotakan si ini liberal si ini apa moderat tidak demikian justru kita ingin menjaga memahami lalu menyatukan bukan untuk mengotak-gotakan kita ingin mendapatkan insight lalu kita ingin kemudian kita komunikasikan nggak usah berantem istilahnya seperti itu nah ini yang kita ingin lakukan dan ini sebenarnya mudah dilakukan perusahaan kecil aja sudah bisa melakukan hal ini secara real time apalagi perusahaan besar atau kementerian lembaga dan pemerintah bisa dilakukan secara real time sebelum isunya kemudian menjadi masalah nasional yang besar nah ini saya lewatin aja tadi ya saya tutup aja dengan beberapa rekomendasi tadi digital literasi lalu disini moderasi pentingnya moderasi bahwa kita perlu orang-orang yang bisa menyatukan dari berbagai warna tadi terus habis itu juga sosialistasi tadi kita punya kontroversi analisis jadi sebenarnya ketika ada isu di masyarakat di dunia digital sebelum dia ke blow up kita sebenarnya sudah bisa deteksi nah terus pemerintah sebenarnya sudah bisa sosialisasikan atau melakukan hal-hal tertentu sebelum dia menjadi masalah besar terakhir terakhir ini yang ingin saya tekan banyak suka salah tentang moderasi beragama di dunia digital dengan ngomong hal seperti ini kita perlu menambah konten-konten yang moderate di dunia digital ini salah nah itulah mengapa kemudian kalau meredikal dan apa itu itu lebih sukses biasanya karena sebenarnya this is not true gampangnya gini ada orang belajar agama anak kecil kelas 4 SD dia pengen belajar tentang apa itu jihad misalnya lalu dia search di google yang akan muncul paling atas itu bukan yang kontennya paling banyak tapi yang SEO-nya paling baik search engine optimization jadi yang suka salah saya baca di media masa adalah kita perlu perbanyak konten moderat this is wrong kita perlu ngajarin ustad-ustad tokoh-tokoh yang memang punya ilmu agama yang baik bagaimana kemudian mempromosikan konten di dunia digital yang benar yang punya SEO yang baik kalau perlu pemerintah kasih add campaign untuk kemudian konten-konten yang memang moderat jadi caranya juga tidak tepat nah itu makanya kemudian juga hasilnya kurang baik seperti itu nah ini didapat dari mengolahan data tadi karena waktunya enggak banyak mohon maaf saya percepat cukup sekian saja semoga menarik mohon maaf kalau ada kesalahan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Taufik ya menarik juga ya hubungan antara apa namanya media sosial penggunaan media sosial seperti itu dengan keagamaannya isu-isu satu hal kepenting yang tadi disampaikan di awal sama Pak Taufik menurut saya ya penting juga untuk kita ulang bahwa kita perlu menjaga keharmonisan dalam dunia digital ini jadi jangan sampai nanti influencernya malah manas-manas biar jadi berantem bukannya ngajak diskusi gitu ya oke ada beberapa hal tadi yang lain ya baik selanjutnya kita pindah ke materi yang ketiga itu yang akan disampaikan oleh Bapak Subagus Malana Kusuma Eskom MSJ saya bacakan sedikit CV beliau saat ini beliau adalah Direktur Program Paskasarjana Magister Teknologi dan Rekayasa di Universitas Gunadharma Jakarta kemudian Asesor Badan Atletasi Nasional Perguruan Tinggi beliau menyelesaikan PhD di Telekomunikasi Multimedia Kertini University tahun 2006 kemudian Masternya di Teknologi Telekomunikasi dan Jaringan Komputer Kertini University 1999 kemudian S1-nya diselesaikan di Sistem Komputer Universitas Gunadharma Jakarta tahun 1994 beberapa professional experience beliau adalah reviewer berbagai jurnal ilmiah internasional seperti IEEE Journals and Springer Journals kemudian Technical Program Komity di berbagai seminar internasional pengurus pusat APTICOM Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer Ketua Indo C C E ISS Provinsi DKI Jakarta anggota IPKIN Ikatan Profesi Komputer dan Informatika anggota IEEE Signal Processing Society dan anggota IEEE Broadcast Technology Society Research Interest beliau adalah Telekomunikasi Multimedia Sistem Penyiaran Digital Sistem Cerdas dan Robotika Itu juga ada email beliau nanti mungkin kalau ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut boleh hubungi Pak Bembi secara pribadi begitu ya Baik Pak Bembi sudah ready Pak? Insya Allah siap Mbak Dara Baik ya Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Bembi silahkan Pak Baik terima kasih antara saling warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Presiden Cuaci Mas Heri dan juga Presiden Quick yang baru terpilih Mas Reza selamat Mas Reza juga setelajaran pengurus Cuaci dan Quick serta Bapak Ibu sekalian Baik saya coba share screen Baik ini kalau kalau olahraga di awal itu ada pemanasan tadi ada Prof Judo material luar biasa menarik kemudian ada Pak Taufik ini udah dipuncak lagi sprint materinya big data luar biasa Pak Taufik analisis dan insightnya mengenai data yang begitu banyak sekarang saya mungkin cooling down-nya supaya nanti selesai seminar ini agak santai materi saya terkait dengan digital media convergence untuk learning jadi role of digital media convergence in improving access to learning for the community materinya tidak sulit tapi lebih kepada mungkin best practices yang kami lakukan di Gunadharma mungkin bisa bisa menjadi apa namanya manfaat buat Bapak Ibu sekalian kalau kita tadi sudah sampaikan Prof Judo dan juga oleh Pak Taufik bahwa ada banyak hal yang terkait dengan tadi ya digital literacy yang sebagainya ada digital security yang sebagainya maka memang kita perlu ya ini dorongan transformasi digital dan juga peran dari digital citizenship dalam kaitannya dengan penggunaan atau manfaatan teknologi digital ada 9 elemen dalam digital citizenship yaitu yang pertama adalah digital access yaitu adalah bagaimana kita menggunakan atau mengakses full electronic participation in society kita gunakan berbagai macam dari mulai sosial media dan sebagainya kemudian yang kedua kita juga masuk ke digital commerce ini mungkin yang biasa berbelanja di Tokopedia di Toppet ini pasti sangat familiar dengan digital commerce ini electronic buying and selling of goods kemudian digital communication ini menjadi jembatannya yaitu pertukar informasi dengan media komunikasi kemudian ada digital literacy tadi dibahas oleh Prof. Judo juga oleh Pak Taufik juga ini jadi isu yang utama juga bahwa di kita mungkin digital literacy-nya masih belum terlalu tinggi Prof. Judo mungkin ya masih perlu didorong lagi dari Prof. Judo fokusnya kepada kompet komentas juga kepada ekspertise di perguruan tinggi jadi bagaimana kita mengajari dan memberi pembelajaran bagaimana teknologi dan penggunaannya jadi Pak Taufik juga sampaikan juga banyak hal ternyata banyak penyimpangan dalam penggunaan teknologi digital juga media sosial untuk keperluan yang lain dalam menarik petik kemudian ada digital etiquette yaitu etika digital tentunya kita perlu punya etika dalam ber-online ria ini kalau digital citizen-nya definisinya tapi kalau kita sebut dengan netizen netizen-nya adalah orang yang menggunakan IT untuk berhubungan dengan sosial, politik dan juga government ini menurut Karen Mosberger digital law ini terkait dengan bagaimana hukumnya jika terjadi sesuatu tadi Pak Yudo sampaikan mengenai undang-undang IT dan sebagainya yang memagari bagaimana responsibility dan juga action yang perlu diambil ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan pada atau aturan-aturan main dalam digital yang berikutnya adalah digital rights and responsibilities ini bagaimana hak dan kewajiban kita kadang-kadang orang minta hak saja tapi kewajibannya tidak laksanakan hak saya mana tapi kewajibannya responsibilitasnya tidak ditunjukkan ini juga berbahaya kemudian digital health and wellness jangan lupa kalau main komputer terus biasanya buka WA atau mungkin anak-anak sekarang main game terus kesehatan jangan lupa mata ini biasanya kalau dari masa pandemi ini biasanya mata ini suka berair karena meeting bisa sekaligus tiga paralel satu buka Zoom satu lagi buka Google Meet satu lagi buka yang lain tiga paralel dengarnya bingung mengenai yang boleh dengar kadang suka salah ngomong suka salah ngomong salah mute ngomong ke yang mana maksudnya yang apa jadi ini juga perlu diperhatikan kita ada digital security tentunya karena semua pesan yang disampaikan elektronik tentunya perlu dijamin keamanannya kayak ini ada isu-isu tentang WhatsApp dan sebagainya bahwa WhatsApp akan menyadap segala macam kita perlu literasi untuk memahami itu kemudian kalau kita lihat media digital sebetulnya karena ada isu media digital tadi role-nya seperti apa bahwa kita bisa definisikan ini saya coba kutip definisinya bahwa transmisikan sebagai data digital media digital ini yang sederhana melakukan kabel mungkin chat dan sebagainya mengirimkan sinyal digital ke perangkat dan menuju makan menjadi audio video grafik dan sebagainya kemudian contohnya misalnya kita melakukan browsing di komputer mungkin untuk kita melihat internet streaming tentunya kita sebenarnya sudah mengonsumsi media digital tentunya bandwidth juga jalan terus argonya kalau kalanganannya berupa kuota ini juga dikendala juga ketika bicara work from home tadi from home kadang-kadang maizwa juga kadang-kadang bilang pak kuotanya sudah menghabis nih pak karena nunggunya kelamaan misalnya atau kuliahnya kelamaan kemudian juga digital juga bisa berupa video artikel iklan dan lain sebagainya jadi beragam dalam bentuk media digital yang bisa diproses oleh komputer nah kemudian tentang konvergensi nah kita bicara konvergensi sebetulnya ini kan penyatuan sebenarnya pengintegrasian kalau kita bicara konvergensi media itu adalah terkaitan antara komputasi dan teknologi informasi konten dan juga jaringan telekomunikasinya ini tentunya yang muncul dari orang penggunaan internet akhirnya semuanya mau disatukan dalam satu bentuk platform sehingga akhirnya konvergen produknya pun demikian konten-kontennya pun demikian akhirnya konten disiapkan untuk keperluan transmisi di dalam media yang tentunya konvergentari istilah konvergensi digital ini juga kita bisa menyaksikan konten multimedia yang sama dari berbagai jenis perangkat nah ini ada yang ada yang menjadi kadang-kadang lucu mendengarnya kalau dulu orang nonton TV itu kan di depan TV depan TV orang ngebat dulu pesawat televisi kemudian sekarang TV di depan komputer atau smartphone lagi apa nonton TV padahal depannya smartphone bukan TV kalau dulu karena TV identik dengan pesawat televisi atau juga kalau dulu aksi internet menggunakan komputer sekarang aksi internet menggunakan TV kebalikan lagi menggunakan smart TV atau menggunakan TV box jadi sebenarnya sekarang TV itu yang mana sebenarnya perangkatnya atau mungkin medianya di televisi televisi kita melihat sesuatu yang jauh tapi orang sedentik bahwa itu pesawat televisi jadi perangkatnya jadi ini sudah kebalik-balik atau semua sudah sebenarnya sudah menyatu konvergen seperti yang terjadi jadi kalau kita lihat tadi ada media konvergens konvergensi media kemudian juga ada digital konvergensi tadi mengenai perangkat yang perangkat apa saja untuk mengkonsumsi media digital tadi akan ditransmisikan melalui komunikasi digital tadi Prof. Juro sampaikan tentang palaparing yang dengan berbagai kesulitannya untuk menjangkau seluruh santara sebagian besar sudah merasakan bagaimana palaparing itu dan juga tentunya di akhir adalah digital access ini yang juga penting juga tadi Prof. Juro sampaikan di terakhir sekali di materinya itu ada tahapan-tahapan itu terakhir adalah kalau tidak punya uang jangan macam-macam jadi intinya itu tadi tahapan-tahapan intinya adalah akses kita akses kalau tidak bisa akses ya bercuma tentunya perlu di bawah ini tentunya banyak sekali tadi Prof. Juro sudah buat urutan itu jadi ini di ujung sekali tidak bisa di bawahnya tidak tercukupi ini tidak akan tercapai sekarang kita coba lihat ke kondisi saat ini kita lagi ada di kondisi pandemi COVID-19 berlakuan PSBB kemudian PSBB transisi diperpanjang lagi sekarang PPKM nah ini setelah ini apa lagi tapi sudah mulai vaksinasi semoga semua segera bisa di vaksin kemudian yang kedua masyarakat dalam tanda petik dipaksa kalau situasi melakukan aktivitas dari rumah secara daring orang bilang work from home dan juga study from home di rumah orang takut orang takut untuk untuk keluar rumah awalnya tapi sekarang sudah berani jadi sebagian juga sudah mulai bekerja di cafe sambil ngumpul-ngumpul buka masker akhirnya muncul lagi penularan-penularan yang tambahan jadi mungkin sudah jenuh juga mungkin di rumah terlalu lama sekolah dan pekerjaan tinggi juga masih berlakukan belajar dari rumah secara penuh karena juga khawatir bahwa kalau kalau di kalau di apa namanya di berlakukan pembelajaran luring berbahaya juga karena dampaknya bisa masif terjadi kluster-kluster baru kemudian berbagai adaptasi juga perlu dilakukan untuk menghadapi situasi ini khususnya terkait dengan pembelajaran yang harus terus berlangsung tidak boleh berhenti pembelajaran dengan cara apapun harus berjalan berarti proses informasi digital tadi yang Rofi Dho sampaikan dan juga Pak sampaikan bahwa lebih cepat realisasi karena paksaan tadi karena kondisi pandemi ini akhirnya yang tadinya mungkin agak seret sekarang bisa lebih licin bisa lebih tergelincir masuk sehingga jalan tapi masalahnya adalah kesiapan juga kadang-kadang juga juga tidak semuanya siap awal-awal mungkin guru-guru sekolah terutama sekolah dasar mungkin perlu waktu untuk bisa ngajar katakanlah dengan zoom mereka kadang-kadang tidak tahu masih nyari-nyari tombol tombol ini apa tombol ini buat yang mana akhirnya anak-anak coret-coret-coret dia ngajar nulis powerpoint anak siswanya coret-coret-coret tidak tahu cara ngapusnya bagaimana tidak tahu cara blognya bagaimana akhirnya rame kelasnya rame-nya karena heboh-heboh tadi kemudian berada kendala dalam pelajaran daring tentunya pertama kendala terkait tadi infrastruktur jalan-jalan internet itu tadi artinya belum rata tadi ISP menurut Prof Judo juga belum rata di seluruh Indonesia masih ter terkumpul di beberapa daerah-daerah terutama mungkin di Pulau Jawa sehingga aksesnya juga agak sulit kami mengalami ini ketika ada mitra yang dari daerah masih mungkin masih tertinggal yaitu di daerahnya selatan kemudian juga ada daerah Pulau Rote ada di Mawomere memiliki kendala ini jadi kalau sudah hujan ini masalah ini biasanya koneksinya atau jam tertentu mereka punya masalah dengan koneksi kemudian kendala ketersediaan perangkat untuk melakukan ini tadi perangkatnya yang tidak ada satu perangkat itu digunakan rame-rame satu rumah anaknya tiga hanya punya satu handphone akhirnya sekolahnya gantian ini kendala juga kemudian ketika punya sarana pengelolaan dan pengembangan sarananya menjadi bermasalah karena mungkin tidak siap dengan user kemudian terjadi load yang tinggi tidak siap itu juga terjadi seperti itu yang keempat kendala dan student engagement ini yang terjadi ketika guru sedang mengajar atau sedang mengajar dalam vikon siswa itu mematikan kamera atau kameranya hidup tapi siswa main game kan gurunya tidak tahu matanya lihat ke depan tapi mainnya game atau di komputer ketika guru dosen sedang menyelesaikan materi ini yang guru tidak punya tidak punya cara untuk mengontrol itu karena kalau dari hanya lihat mata kan satu-satu susah juga melihatnya ya dan guru masih fokus mengajar ini masih jadi kendala tapi kita harus harus coba lalui dengan mengupayakan cara-cara tentu nah tantangannya apa? pertama adalah bagaimana kita menyajikan materi yang menarik dalam pembelajaran secara daring sehingga pebelajar punya ketertarikan jadi bukan karena keterpaksaan kalau dipaksa mereka pastikan kita tidak bisa mengontrol karena kita jaraknya jauh tapi harus dibuat menjadi lebih tertarik dengan materi yang kedua bagaimana menyiapkan digital content creator untuk menghasilkan materi pembelajaran yang bisa dapat di-deliver lalui beragam media digital dengan manfaatkan konvergensi media tadi jadi dengan adanya pandemi ini sekarang rasanya mungkin tambah banyak content creator di rumah bikin studio kecil-kecilan dengan membeli lampu yang murah-murah mikrofon murah-murah bisa punya studio di rumah tinggal pasang green screen di belakang jadi studio yang kedua atau yang ketiga bagaimana meningkatkan akses bagi pebelajar dengan menyediakan media delivery ini misalnya dengan broadcasting kemudian ada cloud meeting atau mungkin dengan video conference dan sebagainya dan juga layanan over the top atau OTT seperti streaming dan sebagainya ini perlu disediakan supaya ada opsi-opsi opsi-opsi yang tersedia supaya nanti pebelajar bisa memilih opsi mana yang paling sesuai dengan kondisinya kemudian di kami mungkin sebagai gambaran saja sharing kami sepatu mungkin berbeda di tempat lain kami coba mengintegrasikan berbagai metode delivery pembelajaran misalnya ada virtual class video conferencing broadcasting dan juga layanan over the top seperti streaming dan VOD dengan YouTube ini pertama dengan adanya YouTube ini kita recorded material kita simpan di YouTube sehingga si mahasiswa itu bisa mengulangi lagi materi itu di waktu yang paling sesuai untuk dia kadang-kadang setiap mahasiswa belum tentu semuanya mempunyai kemampuan penerimaan yang sama sehingga dia perlu mengulang-ulang kalau di luring malah tidak ketemu kalau pembelajaran luring malah tidak ketemu karena di kelas selesai sudah bubar atau misalnya kalau jenisnya adalah kategori kupu-kupu kuliah pulang-kuliah pulang sudah tidak ketemu lagi bagaimana bisa mengingat kembali materi yang tadi yang kedua adalah tujuannya agar materi lebih menarik dan juga dapat dimasakkan oleh PT Mitra dalam konteks kami ada tiga yang kami libatkan ada itu dari Stikimnya Selatan dari Pulau Roti dan Pulau Merota ini di Pasifik Pulau Merota ini ini di pulau terdepan semua yang terluar yang berbatasan dengan negara tetangga kita kemudian mahasiswa dapat belajar sesuai dengan waktu tadi nyaman baginya kemudian mereka bisa lihat di kanal Youtube kami kebetulan mempunyai saksion televisi digital UGTV yang kami gunakan untuk bisa bisa digunakan untuk bisa menyampaikan mendeliver materinya juga tidak hanya di virtual class atau mungkin yang lain tapi juga di televisi secara live dan bisa disaksikan oleh siapa saja terbuka tidak harus mahasiswa guna Dharma siapa saja boleh menyaksikan itu selama bisa mengakses TV digital yang keempat adalah untuk wilayah Jaboditabek mereka bisa menyaksikan melalui pesawat televisi digital maupun analog jadi kalau punya bisa nangkap siarannya kalau digital bisa langsung nangkap dengan gambar jarni kalau analog ya mungkin ada semut-semut dikit karena tergantung antena dan juga jarak terhadap pemancar yang ada kemudian dari sedikit tentang UGTV tadi saya sempat digunakan tentang UGTV karena kami memiliki media ini jadi memanfaatkan secara maksimal media ini yang pertama UGTV adalah Lembaga Penjagaan Komunitas atau LPK milik Indonesia yang LPK pertama Indonesia menyadikan televisi digital free to air jadi gratis free to air selama punya antena nangkep bisa silakan nonton free dan di dalam juga ada materi-materi pembelajaran termasuk materi perkuliahan yang kami juga broadcast di UGTV ini jadi untuk yang di Jaboditabek ini terbuka karena mungkin isunya ada kampus merdeka merdeka belajar kampus merdeka mungkin dari penggunaan tinggi lain yang mungkin ingin manfaatkan silakan bisa bisa digunakan dan mudah-mudahan bisa bisa apa namanya memperolehinmu yang bermanfaat yang kedua secara ini dikenal kedua UHA TV digital dan membuat UHA TV analog ini masih simul kas karena ASO nya baru 2022 gak salah ya November ya gak tau dimundur lagi atau tidak gitu ya ke analog switch off ya jadi kami sudah masih simul kas bersamaan digital dan analog pelayanan streaming ini over the top ya ada UGTV co-ID bisa diakses lewat web kemudian juga bisa melalui UGTV mobile Android mobile iOS dan juga melalui kanal YouTube jika masih ingin mengulang materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya secara live nah kalau semboyan teman-teman di UGTV menyebutkan adalah tontonan yang menjadi tuntunan gitu ya jadi tontonan jadi tuntunan supaya bisa menuntun gitu ya ke hal yang tuntunan hal yang baik ya sebenarnya tidak jadi seperti disampaikan oleh Patafik tadi bahwa ada ada yang apa kesalahan dalam menggunakan media digital ya gitu ya akhirnya justru malah untuk hal-hal negatif gitu nah ini adalah model delivery kami di UGTV kami terhubung dengan MOOCsnya Metro TV ya jadi ini kalau di Jawa Tengah tempat rame ya di Jakarta itu ada TV komunitas yang gaya benar gitu ya langganan MOOCs digital ya ini belum ada yang langganan MOOCs digital ya karena kan termasuk lumayan ya kosnya ya untuk langganan MOOCs ini tapi itulah yang memang kami sediakan untuk supaya bisa diakses di televisi digital seperti biasa ada empat cara tadi ada TV yang belum memiliki apa namanya perangkat digital bisa tambah set-top box atau STB atau perangkat TV baru-baru atau sudah digital semua bisa juga melalui web ataupun melalui aplikasi mobile atau mobile apps ya nah kami juga kemudian berpikir lagi bagaimana ya sekarang kan lagi musim semuanya pakai video conference ya ada yang disebutkan cloud meeting lah gitu ya seperti Zoom ada Google apa namanya apa namanya Google yang mengeluarkan juga kemudian MST sebagainya mengeluarkan semuanya untuk untuk melakukan video conferencing kemudian kami coba sampai bagaimana caranya kita coba komen aja kalau gitu ya Zoom komen dengan broadcast ya supaya yang di Zoom bisa masuk nonton TV juga yang TV juga bisa lihat acara yang ada di studio sehingga kedua sisi ini di Zoom maupun di TV digital biasa bisa menikmati acara yang sama gitu ya kita combine seperti itu bahkan bisa berinteraksi antara yang di studio dengan yang di Zoom melalui televisi juga bisa melihat juga nah ini kami coba gabungkan kurang lebih dua menit lagi boleh ya Pak baik siap jadi ini dicoba dikonvergensikan antara Zoom kemudian juga ke televisi sendiri ke subcontrol kemudian juga ada kamera studio kami kirim ke MOOCs yang ada di Metro TV dipancarkan secara luas di Jabodetabek ini sudah berjalan selama pandemi ini karena kami pikir bahwa kita perlu juga menggabungkan semua aspek tadi semua device tadi supaya bisa sama-sama gimana caranya banyak cara atau banyak akses yang bisa dilakukan untuk mengakses sebuah konten ini contoh acara program unggulan yang ada di kami yaitu ada literasi ini literasi isinya adalah bagaimana semaksudnya tadi pembelajaran-pelajaran ada jendela negeri ku tentang Indonesia sudah kami samakan tentang obat herbal dan sebagainya eksklusif bersama Yuji ini acara-akses spesifik yang mengundang narasumber mungkin nanti Prof. Yudo Pak Taufik bisa diundang juga nantung teman-teman cuaci dan quick bisa diundang untuk menjentang sumber di acara eksklusif bersama Yuji ini untuk memberi gambar kepada mahasiswa ataupun umum kita undang juga para narasumber yang terkait dengan profesi bilang itu dan dari perusahaan-perusahaan yang memang terkenal ruang sekolah ini memberi kesempatan kepada sekolah SMA-SMA untuk mempromosikan sekolahnya secara gratis jadi mereka bisa mempromosikan melalui Yuji TV supaya bisa di broadcast ke banyak orang tua-orang tua yang ingin masukkan anaknya ke sekolah tersebut kemudian ada Mega Digitalk ini yang kami sudah bersama dengan GNIK Gerakan Nasional Indonesia Kompeten dengan waktu itu dibuka oleh Ibu Menteri Tendara Kerja ini 25 episode ini menghadirkan 75 HR top leader di Indonesia dari semua kampenye-kampenye besar itu setiap hari Sabtu nanti ada nih jam 1 sampai jam 3 sore silahkan ditonton di Yuji TV ini setiap-setiap Sabtu dan ini memberikan insight bagi yang menyaksikan mereka juga ada yang masuk via Zoom juga ada yang masuk menonton via TV digital Yuji Sport ini menghadirkan contohnya kalau Ibu Radama unggulnya dicatur maka isinya catur ini ada Grandmaster kita kemudian memberikan ulasan-ulasan siapa tahu ada yang ingin belajar catur jadi ini bagian dari informasi dan juga pembelajaran bagi siapa saja yang ingin memperolehnya nah ini yang terakhir adalah mata kuliah atau program team teaching yang kami lakukan di semester lalu ada mata kuliah 40 mata kuliah yang kami kami masukkan ke dalam live broadcast ke Yuji TV ya seolah-olah para tim pengajar keempat-empat orang dosen bermata kuliah ini bergantian kemudian 14 kali pertemuan bermata kuliah dengan durasi 60 menit per sesi masih bergabung di Zoom kemudian juga melibatkan perbedaan tinggi mitra yang sehingga kami bisa sharing kalau mereka membutuhkan mereka biasanya ingin bergabung supaya mereka mendapatkan materi yang sama karena kadang-kadang kesulitan dosen di sana sehingga kami bisa sharing dosen kami bisa memberikan sharing juga materi-materi yang mungkin buat mereka bermanfaat terima kasih demikian tadi mungkin sedikit insight mengenai bagaimana kira-kira kita bisa manfaatkan konvergensi digital untuk bisa sharing informasi sharing materi pembelajaran untuk masyarakat dengan berbagai cara supaya melihatkan digital akses demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Bembi saya tadi cukup menarik karena memang waktu kuliah di kertin dulu saya ingat setiap pulang dari kampus itu saya selalu buka lagi videonya karena kan memang selalu direkam karena memang kayaknya nggak semua mahasiswa itu sama menangkapnya pada saat di ruangan kelas jadi kalau dikasih kesempatan untuk membuka mengulang lagi itu akan lebih baik baik terima kasih banyak Pak Bembi atas materinya selanjutnya kita masuk ke sesi question and answer sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ini Bapak jadi kita harus pilih-pilih sedikit untuk yang pertama mungkin kita mulai dari Prof Yudo dulu ini ada satu pertanyaan jika ada mohon saran Pak Yudo untuk dosen yang memiliki aplikasi pembelajaran di Google Play Store dan App Store terkait data safety itu yang pertama untuk Prof Yudo kemudian untuk Pak Taufik boleh tahu apa instrumen yang dipakai untuk melihat hubungan antara tokoh agama dan komunitas tadi Pak apakah N5O ya seperti itu N5O benar ya bahasanya ya itu Pak Pak Taufik kemudian untuk Pak Bembi saya coba lihat di bawah ini ada tadi pertanyaan satu kebijakan apa yang masih kurang dalam konteks transformasi digital di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan dan pemerintahan begitu Pak mungkin yang pertama boleh Prof Yudo dulu bantu dijawab Pak pertanyaannya mungkin oke kalau terkait dengan safety digital safety dimana itu merupakan bagian dari yang namanya digital literasi gampang masuk aja ke literasi digital nyambung literasi digital .id nah itu disitu sudah banyak konten-konten terkait literasi digital yang dikumpulkan oleh teman-teman komunitas sebagai bagian dari yang namanya GDLN GLDN Gerakan Literasi Digital Nasional jadi banyak materi dari sana cuman ya kalau disana lebih lengkap gak cuman bicara data safety saja tetapi juga termasuk literasi digital termasuk kepada anak-anak termasuk dihadirkan dalam bentuk komik kan yang namanya milenial itu kan gak bisa model kelas gitu kan harus disajikan dalam bentuk yang berbeda oke kalau Pak Taufik mungkin Pak boleh baik terima kasih pertanyaannya ini pertanyaannya juga nyambung ada satu lagi pertanyaan di bawah pakai software apa gitu ya nah itu sekalian aja ya jadi satu jadi saya gak paling gak suka pakai software komersil jadi kayak Envivo gitu saya makanya yang open source seperti Python kalau untuk big data sendiri biasanya Python skala Java udah itu aja sering terkenal pakai R tapi R itu lebih ke statistik sebenarnya bukan machine learning bukan data science tapi statistik jadi itu aja nah pertanyaan saya syukurnya gak terlalu sesat terima kasih baik terima kasih Pak Taufik baik Pak Bambi tadi Pak bagaimana Pak baik kebijakan ya sebetulnya kalau kalau untuk mas ini kan sebenarnya kalau kampus-kampus mungkin kalau sudah banyak yang sudah ready sebetulnya mungkin sekolah-sekolah yang mungkin masih perlu didukung tapi sebenarnya yang paling kurang adalah masih terhadap infrastruktur karena itu adalah kira-kira yang menjadi fondasi dari apa namanya digital ini karena kalau kita bicara digital gak ada infrastruktur terutama telekomunikasi network dan sebagainya itu juga gak mungkin terjadi Mbak Dara jadi rasanya itu yang perlu dikejar jadi sebenarnya sudah tepat apa yang dilakukan pemerintah saat ini misalnya seperti Pak Laparin mungkin kendala-kendala yang dihadapi mungkin masih ada sehingga perlu waktu untuk bisa mengejar apalagi kemarin di pandemi ini kan tiba-tiba datangnya jadi fondasi digital pun datangnya juga berlakukan juga cukup cepat karena dengan ada pandemi ini situasi itu kemudian mengharuskan kita untuk bisa melakukan itu jadi mungkin sambil berjalan saya rasa pemerintah sudah sudah bisa melihat kalau kita sudah bisa menikmati juga bahwa beberapa kebijakan sudah mendukung ke arah sana demikian Mbak Dara berarti walaupun agak dipaksa sedikit tapi dipaksa untuk hal yang baik begitu Pak ya oke kemudian masih bisa kita jawab pertanyaan yang lain ya kemudian untuk Pak Tovik digital literasi netizen terkait data sangat kurang kita gampang ketika trigger tanpa melihat data nah bagaimana cara mengajarkan literasi data ini sejak dini yang pertama kemudian atau mungkin boleh dijawab dulu Pak Tovik supaya ini oke baik nah ini lagi-lagi juga pertanyaannya terkait dengan ada lagi pertanyaan di bawahnya atau di atasnya tentang hal itu juga bagaimana mengajarkannya di sekolah tanpa kemudian terlalu fokus ke teknisnya nah ini jawabannya saya jadikan satu aja boleh Pak syukur alhamdulillahnya kita punya orang-orang seperti Prof Yudho orang-orang yang sangat cedas sangat pintar dan dekat dengan pemerintah nah ini Prof Yudho mesti kan udah tahu saya nggak tahu Prof Yudho dulu anaknya sekolah di Australia juga atau nggak ya tapi dari situ sebenarnya kita bisa tahu ya anak-anak saya tuh digital literasinya bagus banget dan mungkin lebih bagus dari saya jadi saya kadang-kadang malah ditegur oleh anak saya ayah jangan begitu dalam bermedia sosial dan segaganya jadi bagus sekali mereka tapi kalau di Indonesia memang ya karena faktor ekonomi mungkin jadi teknis yang terlalu dititik beratkan padahal digital literasi tidak terlalu masalah teknis nah ini kita berharap kepada orang-orang seperti Prof Yudho yang sangat luar biasa dan dekat dengan pemerintah dan tahu harus bagaimana kemudian digital literasi dilakukan di sekolah-sekolah karena sudah melihat langsung di Australia itu saya pikir berhasil sangat bagus sekali teknisnya diajarin digital literasinya juga diajarin dulu anak saya di Brisbane itu kelas 5 SD dia ikut kompetensi sudah masuk final pemograman teknis tapi digital literasinya juga dapat jadi saya pikir kita bisa nyontol kita bisa lihat apa yang sudah terjadi di Australia kita juga banyak di sini saya pikir audiensnya juga tahu seperti apa diajarkan di sana jadi tinggal ngopi aja insya Allah nggak plagiat sedikit dimonifikasi menyesuaikan sama di Indonesia baik Pak Yudo kemudian pertanyaannya adalah kontribusi penggunaan internet per wilayah dan distribusi ISP sangat tinggi gapnya antara pulau Jawa dan pulau lainnya nah itu bagaimana mengatasi gap yang tinggi ini Pak ya jadi memang itu masalah kita bersama jadi kita masih punya namanya digital divide oleh karena lalu kemudian kan pemerintah meluncurkan program yang namanya Palaparing sebentar lagi kemarin juga sudah diresmikan diluncurkan oleh Presiden Jokowi bersama dengan Menkom Info bahwa kita juga akan meluncurkan satelit satria yang lalu kemudian itu diharapkan untuk menjembatani yang tadi itu daerah-daerah yang masih belum tertentu oleh misalkan Tarola Operator Telekomunikasi jadi dia mereka juga tidak bisa menggunakan internet dari Operator Telekomunikasi ISP juga tidak ada dan sebagainya nah jawabannya yang nanti dengan adanya satelit satria itu nanti sih diharapkan lalu kemudian bisa termasuk mengatasi masalah akses digital di sampai kepada daerah 3T gitu kan terluar tertinggal dan sebagainya nah tinggal pertanyaannya begini kalau kita kembali ke yang namanya literasi digital tadi kalau boleh nambahin bahwa ini kan juga sebenarnya merupakan industri juga jadi kalau dulu pernah kenal Saraken dan segala macam yang sudah ditangkep sama polisi nah itu memang sebuah industri untuk lalu kemudian mereka menerima sejumlah biaya untuk lalu kemudian menyebarkan berita-berita yang hoax dan sebagainya tinggal pertanyaannya adalah ini menjadi tanggung jawab kita semuanya jadi gak bisa juga diserahin kepada sekolah atau perkuburan tinggi untuk melakukannya kadang-kadang malah kalau Anda punya WhatsApp group dengan keluarga itu kan ada aja yang main gak baca langsung teng forward teng forward teng forward dan sebagainya nah sebenarnya sederhana aja kok sampaikan aja kepada keluarga untuk mengecek berita itu palsu atau tidak hoax atau tidak kalau saya mengajarkan kepada keluarga saya sederhana aja coba aja cari di Google kalau itu berita ada di dalam media mainstream nah itu insya Allah sih bukan hoax tapi kalau gak ada udah pasti itu hoax jadi selain juga Kementerian Kominfo sih setiap hari itu selalu meluncurkan yang namanya daftar berita hoax yang lalu kemudian disitu kita bisa tahu mana yang berita palsu dan mana yang tidak nah itu yang perlu kita soalnya bukan apa-apa kalau dikit-dikit nanti konektivitasnya kayak yang Pak Taufik taruh itu tadi loh koneksi yang lainnya dia cuma kirim 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 lama-lama dia jadi seakan-akan ahli ilmu tadi yang disebutkan oleh Pak Taufik padahal sih sebenarnya dia main forward sana forward sini lalu viral dan seterusnya demikian Mbak Raihan ya terima kasih Pak memang tadi saya mau minta Bapak untuk tambahkan sedikit masalah digital literasi itu ya karena memang ada yang bertanyaan khusus ke Bapak juga baik satu pertanyaan terakhir Pak untuk Pak Bambi ya mungkin nanti Pak Bambi juga boleh tambahkan sedikit tentang digital literasi tapi ada pertanyaan di sini apa itu MUX Pak dan free-to-air TV bukannya dibatasi oleh pemerintah seperti itu baik kalau sekarang karena ada perbedaan ini ya perbedaan teknologi yang analog dan digital kalau dulu setiap setiap pemancar stasi-intervisi punya pemancar sendiri dan menempati bandwidth yang relatif besar sendiri misalnya contohnya 8 MHz itu sendirian sehingga frekuensi itu menjadi penuh kemudian dengan MUX itu ketika berubah menjadi digital maka sekarang stasi-intervisi tidak harus punya pemancar tapi mereka tentunya pemerintah sudah sempat sudah melakukan apa namanya lelang itu ya tentang kepemilikan pengoperasian MUX ya misalnya ada Metro TV ada Trans TV grupnya beberapa grup yang lain juga punya MUX sehingga kita lewat MUX tadi kirimnya bisa juga melalui faberoptik dan sebagainya untuk kemudian dipancarkan oleh MUX tadi sehingga modelnya adalah bahwa tidak semua sehingga nanti penggunaan frekuensi menjadi lebih efisien contoh misalnya ya 8 MHz yang tadinya satu televisi sekarang bisa digunakan oleh beberapa program sekaligus dan beberapa stasiun TV sekaligus jadi bisa lebih efisien oleh penggunaan frekuensi itu yang tentang MUX nah free-to-air TV itu sebetulnya TV analog pun juga free-to-air ya karena kan tidak bayar ya kita tidak berbayar kecuali yang TV kabel yang lain sebagainya satelit yang berbayar ya nah ketika pindah ke digital tetap free-to-air ya gitu ya namanya kemudian tentunya tetap hanya bedanya bahwa dia sekarang menjadi digital antenanya sama hanya perlu perangkat penerima kalau belum kalau belum siap digital tangkap penerima yang nama set-top box untuk bisa dikonversikan dalam digital ya kalau sudah TV-TV baru rata-rata sudah langsung bisa diterima langsung dengan perangkat TV yang baru nah mengenai tadi frekuensi 32 dan 54 tadi adalah 32 UHF tadi adalah yang di-assign itu ada frekuensi dari MUX-nya ya kalau yang 54 UHF itu ada frekuensi dari pemancar televisinya kebetulan Gunnarama punya pemancar televisi masih ada analog karena masih simul kas itu 54 adalah milik Gunnarama tapi yang 32 itu adalah milik Metro TV sehingga semua yang konekti Metro TV maka dia punya 32 UHF itu MUX-nya tapi bisa dipilah-pilah nanti ketika kita memilih program-program TV demikian mungkin Mbak Adara baik terima kasih banyak Pak Bimbi ya ada banyak pertanyaan lain yang belum sempat terjawab Bapak Ibu tapi waktu kita kebetulan singkat sekali ya nanti mungkin kalau tidak sempat di apa namanya dijawab pada saat ini boleh email saja ke pematari masing-masing begitu ya baik Bapak Ibu kami ingatkan untuk mengisikan absen ya untuk keperluan S-certifikat nanti baik nah ini adalah link untuk absensi kemudian sertifikatnya itu nanti akan dikirimkan sekitar 1-2 minggu apa namanya ya nanti dikirimkan melalui email begitu ya jadi pastikan data yang diisikan di absensi nanti terisi dengan baik kemudian webinar video ini akan di upload di Cuaci YouTube channel baik kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri pada hari ini Prof Yudho Pak Taufik Pak Bambi terima kasih banyak dan special thanks juga untuk Mbak Tiki yang sudah membantu tim teknis pada hari ini terima kasih Mbak ya ada beberapa hal yang mau kita sampaikan ya Bapak Ibu ada nah ini ada sedikit informasi tentang QT jadi kalau ada yang belum tahu QT itu apa itu Queensland University of Technology lokasinya di Brisbane di apa namanya state Queensland ya di Australia nanti kalau mau apa namanya menanyakan hal-hal dengan lebih detail boleh hubungi Ibu Yustina Yustina Saxono ya ada nomor handphone-nya dan ada alamat email-nya jadi boleh nanti dihubungi beliau untuk tanya-tanya yang lebih detail begitu ya QT kemudian selanjutnya ada sedikit informasi tentang Kertin University jadi kalau mau kuliah di Kertin kampusnya itu ada banyak ada di Western Australia ada di Malaysia ada di Singapore di Dubai dan Mauritius boleh kontrak nanti Ibu Patricia Kelly ya untuk tanya-tanya lebih detail lagi nah kemudian kita punya acara lomba mengwarnai dan menggambar masih dibuka Bapak Ibu ya masih ada satu hari lagi jadi boleh nanti kalau mau setelah ini anak-anaknya atau seponakan diajak ikutan ya usia 4 sampai 12 tahun ditunggu sampai besok malam Bapak Ibu ya gratis dan terbuka untuk umum siapapun boleh mendaftar nah itu beberapa karya yang sudah dikirimkan oleh anak-anak ya lucu-lucu gitu nanti kita pilihkan pemenangnya baik kemudian Kert Cuaci ini punya merchandise Bapak Ibu ya ada beberapa merchandise kita yang pertama di bulan Februari ya walaupun tahun 2021 sudah berjalan dua bulan tapi kalau mau beli kalender yang cakep gitu ya masih boleh beli di Kert apa namanya punya Cuaci kita isinya adalah foto-foto di Perth Bapak Ibu Western Australia punya karyanya anggota Cuaci cukup menarik siapa tahu nanti sekarang lihat fotonya dulu nanti bisa datang langsung gitu ya ke Perth ya kemudian ada Nilam parfum dari Atsiriris Center Universitas Syakwala ada beberapa varian nanti mungkin boleh kalau ingin mencoba bisa dipesan kemudian ada Gobe Sanitizer yang sangat eksklusif ini Bapak Ibu bisa dipersonalize namanya sendiri tidak akan tertukar satu sama lain gitu ya boleh nanti dipesan juga kemudian ada Batik Cuaci nah Batik ini saya juga punya di rumah ya tinggal mungkin nanti beli maskernya atau nanti dijahit maskernya ya biar matching gitu nanti boleh dipesan juga kemudian ada buku dari Pak Tatang mengelola harapan semuanya boleh di order di s.id slash cuaci merge seperti itu ya kemudian nah bulan depan kita masih ada satu acara yang sangat menarik ya Kertin Alumni Asia Inspiring Talks itu tanggal 20 Maret 2021 jam 10 sampai jam 12 per time via Zoom dan YouTube Live seperti biasa nah ini berkolaborasi sama Kertin Alumni dari Malaysia Singapura Sri Lanka dan Hong Kong nanti kita akan berbicara tentang reimagining Asia in the post pandemic future nah boleh langsung diregistrasi di s.id slash Kertin Alumni Webinar ya Bapak Ibu masih dibuka ya baik sampai disini saja pertemuan kita pada siang hari ini sebelum kita tutup boleh kita foto bersama dulu Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu mungkin boleh hidupkan videonya dan ready dengan senyum terbaiknya kita screen capture dulu terima kasih banyak Mas Eri sudah dibantu ya baik Bapak Ibu begitu saja begitu saja pembicaraan kita pada pagi hari ini terima kasih banyak atas waktunya lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat Waalaikumsalam terima kasih banyak terima kasih semuanya terima kasih kerana supaya akan datang sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati